Penyakit pangan, kaki, dan mulut atau dalam bahasa Inggris Handma's Food Disease, HFMD, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai flu Singapura, sering terjadi pada bayi dan anak di bawah umur 5 tahun. Penyakit flu Singapura bukan penyakit berat karena kebanyakan anak memiliki gejala ringan selama 7-10 hari. Penyakit flu Singapura adalah infeksi umum pada anak-anak yang menyebabkan luka di dalam atau di sekitar mulut mereka, dan ruam atau lepuh di tangan, kaki, telapak kaki, atau bokong mereka. Ini bisa terasa menyakitkan, tetapi tidak serius. Penyakit tangan, kaki, dan mulut tidak sama dengan penyakit mulut dan kuku, yang berasal dari virus yang berbeda dan hanya menyerang hewan. Virus yang biasanya menyebabkan penyakit tangan, kaki, dan mulut diberi nama Koksake virus tipe A16 dan Enterovirus 71. Siapapun dapat mengidap penyakit ini, tetapi anak di bawah usia 5 tahun, kemungkinan besar yang terkena penyakit ini. Gejala dan tanda Gejala dan tanda flu Singapura biasanya berupa satu demam disertai gejala seperti flu. Anak-anak sering mengalami demam dan gejala mirip flu lainnya, 3-6 hari setelah mereka tertular virus. Gejala mungkin termasuk demam, makan atau minum lebih sedikit, sakit tenggorokan, kurang enak badan. Gejala lain yang mungkin muncul dalam beberapa hari ke depan adalah 2 sariawan. Satu atau dua hari setelah demam dimulai, anak Anda mungkin mengalami sariawan yang menyakitkan, atau disebut herpangina. Luka ini biasanya dimulai sebagai bintik merah kecil, seringkali di bagian belakang mulut mereka, yang melepuh dan bisa terasa menyakitkan. Tanda-tanda bahwa menelan mungkin menyakitkan bagi anak Anda, sehingga terlihat tidak makan atau minum, mengilir lebih dari biasanya, hanya ingin minum cairan dingin. Tiga, ruam kulit. Anda-anda mungkin mengalami ruam kulit di telapak tangan dan telapak kaki. Mungkin juga muncul di lutut, siku, bokong, atau area genital. Ruam biasanya terlihat seperti bintik-bintik merah datar, kadang-kadang dengan lepuh. Cairan dalam lepuh dan krusta atau keropeng yang terbentuk saat lepuh sembuh, mungkin mengandung virus yang menyebabkan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jaga agar lecet atau koreng tetap bersih dan hindari menyentuhnya. Cara penularan Virus penyebab flu Singapura berada di dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi, antara lain, air liur, lendir dari hidung atau paru-paru mereka, cairan dari lecet atau koreng, dan tinja. Penyakit tangan, kaki, dan mulut menyebar melalui bantu atau bersin. Kontak dekat seperti berciuman, berpelukan, berbagi cangkir, atau berbagi peralatan. Kontak dengan kotoran seperti saat mengganti popok, menyentuh permukaan dengan virus yang ada di atasnya. Pencegahan Anak Anda paling menular dalam tujuh hari pertama penyakitnya. Tetapi virus dapat tinggal di tubuh mereka selama berbari-hari atau berminggu-minggu, dan menyebar melalui ludah atau kotoran mereka. Ambil langkah-langkah ini untuk menurunkan kemungkinan infeksi. Cuci tangan Anda dengan hati-hati, terutama setelah mengganti popok atau menyekah hidung anak. Bantu anak-anak menjaga kebersihan tangan mereka. Ajari anak untuk menutup mulut dan hidungnya saat bersin, atau batuk. Tisu adalah yang terbaik, tetapi lengan baju mereka juga bisa berfungsi untuk itu. Bersihkan dan disinfeksi permukaan dan barang-barang bersama seperti mainan dan gagang pintu. Jangan memeluk atau mencium seseorang yang menderita penyakit flu Singapura. Jangan berbagi cangkir atau perawatan dengan mereka. Jangan menyuruh anak-anak Anda ke sekolah atau penitimuan anak sampai gejalannya hilang. Periksa dengan dokter Anda jika Anda berpikir mereka mungkin masih menular. Tata laksana Tidak ada obat atau vaksin untuk penyakit tangan, kaki, dan mulut. Karena penyebabnya adalah virus, antibiotika tidak akan membantu. Biasanya penyakit hilang dengan sendirinya setelah 7 hingga 10 hari. Sementara itu Anda dapat membantu Anda-Anda merasa lebih baik dengan memberikan peredah nyeri yang dijual secara bebas. Camilan dingin seperti es, yogurt, atau smoothie untuk meredakan sakit tenggorokan. Hindari jus dan soda yang mengandung asam yang dapat mengiritasi luka. Oleskan lotion anti-katal. Kapan harus menemui dokter atau berkunjung ke pelayanan kesehatan? Temui penyedia layanan kesehatan jika anak Anda tidak cukup minum untuk tetap terhidrasi. Demam anak Anda berlangsung lebih dari 3 hari. Anak Anda memiliki sistem kekebalan yang lemah, yaitu kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit yang lemah. Gejalanya parah. Gejala tidak membaik setelah 10 hari. Anda-anda masih sangat kecil, terutama di bawah 6 bulan. Demikian sharing informasi tentang flu Singapura. Penyakit ini akhir-akhir ini merebak dan banyak menyerang anak kecil, namun tidak berbahaya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.